. Berikut jadwal pertandingan semifinal, Piala AFF U23 2023, berikut jadwal pertandingan babak semifinal Piala AFF U23 2023, hari Kamis, 24 Agustus 2023. Malaysia U23 versus Vietnam U23, jam 16 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Thailand U23 versus Indonesia U23, jam 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan live SCTV. Berikut daftar kelasemen akhir, Piala AFF U23 2023. Di grup A, di peringkat pertama, Thailand, dengan 9 poin, hasil dari 3 kali pertandingan, peringkat kedua, Kamboja, dengan 4 poin, hasil dari 3 kali pertandingan, Thailand lolos ke semifinal. Grup B, di peringkat pertama, Malaysia dengan 6 poin, hasil dari 2 kali pertandingan, peringkat kedua, Indonesia, dengan 3 poin, hasil dari 2 kali pertandingan, Malaysia lolos ke semifinal. Di grup C, peringkat pertama, Vietnam, dengan 6 poin, hasil dari 2 kali pertandingan, di peringkat kedua, Filipina, dengan 1 poin, hasil dari 2 kali pertandingan, Vietnam lolos ke semifinal. Hanya ada 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang lolos ke semifinal. Berikut kelasemen peringkat 2 terbaik, Piala AFF U23 tahun 2023. Di peringkat pertama, Indonesia, dengan 3 poin, peringkat kedua, Filipina, dengan 1 poin, Indonesia jadi peringkat 2 terbaik, dan berhasil lolos ke semifinal. Berikut daftar tim yang lolos ke semifinal Piala AFF U23, serta tim yang gugur. Yang pertama, Thailand, kedua Malaysia, ketiga Vietnam, keempat Indonesia, selaku peringkat 2 terbaik. Berikut daftar tim yang gugur, yang pertama, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Laos. Kamboja, Filipina. Inilah daftar top skor sementara, Piala AFF U23 tahun 2023. Di peringkat pertama, Ramadan Sananta, dari Indonesia, dengan mencetak 2 gol, serta ada Rotanasor, dari Kamboja, dengan 2 gol, dan Fergus Tierney, dari Malaysia, dengan mencetak 2 gol, serta Muhammad Alif Anwar Iqmarizal, dari Malaysia, dengan 2 gol, peringkat kedua, Hocara Chai Narong, dari Thailand, dengan 1 gol, serta ada EANPC, dari Kamboja, dengan 1 gol. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala AFF U23 2023.